Intro Kecanggihan drone atau pesawat tak berawak ternyata mempunyai manfaat yang besar bagi suatu negara. Tercatat, kini beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya berlomba-lomba melakukan penelitian sekaligus inovasi untuk menciptakan sebuah drone dengan beragam fungsi khusus. Di Indonesia sendiri ada banyak jenis drone yang telah dihasilkan oleh talenta-talenta berbakat tanah air. Salah satunya adalah drone terbaru buatan anak negeri yang bernama Elang Hitam. Elang Hitam adalah pesawat nyerawat bertipe medium altitude long endurance atau yang disingkat dengan maling. Memiliki sejumlah kelebihan yang tentunya dapat bersaing dengan drone berkemampuan militer buatan negara-negara berkembang lainnya. Don buatan anak bangsa yang rencananya mulai beroperasi pada tahun 2024 mendatang ini mampu terbang dengan ketinggian 20.000 kaki selama 30 jam non-stop dengan jarak 250 km dan dapat membawa beban atau peluru pendali seberat 300 kg. Spesifikasi dan kemampuan lain drone Elang Hitam adalah mampu terbang dengan kecepatan 235 km per jam, memiliki lebar 16 meter, panjang 8,65 meter, dan tinggi 2,6 meter. Saat take-off, pesawat bisa menggunakan landasan sepanjang 700 meter, sedangkan saat mendarat, pesawat bisa menggunakan landasan yang panjangnya minimal 500 meter. Kemampuan yang dimiliki ini hampir mirip dengan pesawat N212 buatan PT Dirgantara Indonesia yang dibuat untuk Bandara Perintis. Dengan keberhasilan dan kemandirian ini, diharapkan pesawat udara nirawak Elang Hitam buatan Indonesia ini dapat mengisi kebutuhan skuadron TNI AU dalam mengawasi wilayah NKRI melalui udara seiring dengan meningkatnya ancaman daerah perbatasan, terorisme, penyelundupan, pembajakan, serta pencurian sumber daya alam seperti illegal logging atau pencurian ikan. Itulah spesifikasi dan kemampuan drone untuk kemampuan militer buatan Indonesia. Semoga dengan keberhasilan ini dapat mengangkat nama Indonesia di mata dunia dan juga dapat bersaing dengan negara-negara produsen alutista seperti Amerika, Rusia, dan juga Cina. Sekian dulu video kita kali ini. Like jika kamu suka dan silakan juga tekan tombol subscribe untuk berlangganan dengan video-video baru lainnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dadah!